Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ammabahdu Al-Hadisur Rabbe' wassalasun Alhamdulillahirrobbilalamin 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 Eh anak turunnya Nabi Adam Menungso menungso Sayyidina Muhammadin Alhamdulillahirrobbilalamin 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 bejo no akhir-hati tapi ini gak jujur ya bakal jadi wongciloko no akhir-hati Gusti Allah bakal mutu secara adil la ilaha ilahu orang no pengiran mana kejauh Allah Al-Aziz kang mulio diwari menang kenek mulio al-hakim kang bijaksana nah bijaksana gitu sehingga betul-betul kok coro menungsono bisa menyesuaikan dimana siji diso siji coro Gusti Allah itu begitu la roi dari mana maafasiru fil ardi van zuru mbok yono leongi wono leo nengen ngulak saman tahu bahwa lu ternyata lakuk dadaan kabe di toto Gusti Allah ini sumber keyakinan ini kanggo sampean kabe biasa durungnya kandak sampean kelasnya ini tapi pelan-pelan sampe yakin la ilaha ilahu nah supaya seorang yang meneku sammenes oleh pitu tulungnya Gusti Allah durung oleh pitulung masih pintar jepang rrt inggris prancis ondo raiso mergogak oleh pitulungnya Gusti Allah pintar yang orang jepang rrt inggris ngaturnya sehingga bujat mati gak di go tapi sampean jangan kaya orang jepang sampean ngatur bagaimana kesuksesan sampai miliatan tahun yang suargo di toto nganggo dasari agomo 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 asalnya pirang-pirang terakhir karek siji agomo islam kita ini temenan nah supaya sangono kaya apa biasa zikiran zikiran zikir zikir macam loro zikir 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 yang paling zikir sangat buang suara la ilaha illallah di koordinir bareng bareng karokonco makin apa supaya nafsu nafsu sampean itu bisa ditoto sampai zikir zikir menungso yang ada dalam hati tinggal Allah Allah sampai gak ngerti ada suara sekalian lali segala-galanya dalam hati yang ingat hanya Allah ya semuanya lori kulah dikir ku suwe-suwe saman isu mantep ini gak ada pengiran mana kecoba Allah inna dina inda Allahil Islam saat temenya agumo kan ditompok Gusti Allah inda Allah kan ditompok Gusti Allah al-Islam ku tinggal agumo Islam Gusti Allah ngedona menung sore ngalam dunya mulai di proyek ono ing Himalaya disitulah omay nabi Adam mulai Gusti Allah ngedona agumo pertama agumo Hindu agumo Hindu yang menyesuaikan soalnya india dikuasai kerajaan setan setan puncak itu setan berusaha macem-macem coro supaya menung so gak percaya Gusti Allah ngawes wargo ngawes roko ngawes gunung Himalaya condro di muka macem-macem gak karuan banjur Gusti Allah ngedona agumo pertama agumo Hindu agumo Hindu masih menyesuaikan sampai agumo-agumo gak kena dihitung jumlah terakhir di india agumo agumo buddha yang digawa sidarta gautama yang lahirnya di kapilawestu yang di Al-Quran disindir Zal Kifl seorang nabi yang lahir di kapilawestu sidarta gautama yang digawa sidarta gautama 600 tahun kurang luwe se-usia agumo buddha terakhir yaitu agumo Islam agumo Islam nganda niring wong-wong buddha nganda niring wong-wong kristen se-nabi Isa munyer sampai omah beganduwe mencari Tuhan mengerasa anak adek kelambi bojo beganduwe itulah nabi-nabi Isa meh bareng karo sidarta gautama karo-karo nih didalili disuduhno Islam ini awak mundula ikang murpeng dumati rungokno tak kandani la ilaha illallah sehingga weh segala galanya ini hanya gusti Allah tadi Islam saja nih njelentrehno agumo muwalebyen yang masih menyesuaikan diri dengan situasi barang ush globalisasi ush agumo karek siji agumo Islam malikku kiamat murko bumi dihinteng-hinteng dengan bintang singkudeh ini setengah mati kenceng ngapai keterak ngunik bumi ku keterak padamik koceng keterak terai gandeng biar sampean kecepit mengneban nguri belahi sampean ikus kato di sains itu ke Amerika belahi ini bintang jumlahnya bermilyar-milyar ini diantaranya diantaranya jeningi serngingi serngingi pun diantara bintang planet-planet jenil al-qur'ane kawakib jenil al-qur'ane kawakib langit sing palenisor dihiasi dengan bintang-bintang singk jumlahnya berang-berang miliard diantara bintang ada singk jenil serngingi diantara bintang singk umeti serngingi singk jumlahnya pitu singk gede-gede singk cilik gak kena dihitung saking ngake ada singk bumi bumi kicil diantara bintang singk jumlahnya berang-berang miliard berguna bintang singk gede-gede satu miliard kali bumi kapes yang nengisor langit paling ngisori kuna bintang singk ngewenceng api nrak bumi saksernyanyi katot keterang mariki ramalani wawang amirka di tahun rolas belahi ya ini kedadian tahun rolas temenan misalkan itu semua tahun rolas tapi muka-muka kak sido mulai ekat mulai ekat di yogo aneh sido yang mari kak sido rapi sampe ya bedok-bedok soalnya apa muka-muka gak betah mulai ekat-mula ekat juga di kiamat 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 asli islam madina maa bayi yukbalam min dua wafil akhir min al-khasirin waman utai sapane unyaptaki ku nyupri man khairul islam yang saliannya agomo islam nyubri-nyubri dinan yang agomo falayubbala rabakadentompo apa khairul islam mindu songgoman yang ada di sisi ini dan memahari Nabi Isa dan memahari Sidarta Gautama dan agomo kareksita yang agomo islam dan ada yang mengatakan agomo salianislam bah hindu, buddha maupun kristen gusti Allah yang dikora di tompok senajan agomo kristen juga agomo itu gusti Allah agomo buddha agomo toko gusti Allah Nabi ini petugas toko gusti Allah tapi seusih agomo islam medun ring alam dunyo semua agama sudah harus berhenti tinggal islam sayang islami islami selalu eker-ekeran gak karuan sumber eker-ekeran mulai pembunuhan Sayyidina Usman yang didalangi orang Yahudi Abdullah bin Shabak itu sumberi kak karuan ini sampai dalangi orang Yahudi ngeduduh mbak kak karuan sehingga salah sumberi gegeran yaitu mengenai masalah yang diharani koran koran itu zaman Abu Bakar ditinggalkannya Nabi Sido sehingga semrawut gak karuan durung dikumpul jadi cici kaya saidi sohabat sama Singapala sama Singapala saidi durung dibukukan diterus Sayyidina Umar sama koran sehingga semrawut gak karuan belum dibukukan barang zaman Sayyidina Usman jadi presiden mulai eker-ekeran tentang Al-Quran murga koran sehingga semrawut gak karuan barulah diputus Sayyidina Usman caro tegas sehingga koran tinggal siji ayo ditulis jadi siji koran Usmawi Usman ini koran Ismari luang Yahudi ngerti ini sehingga Islamis bersatu koran Ishi wah Abdullah bin Shabak ngedudu orang Islam ngalor ngidul gak karuan sampai orang yang gak terima sehingga Sayyidina Usman dibunuh yang dihuteki orang Yahudi mulai itulah mulai Islam eker-ekeran padu sakkan padahal zaman Sayyidina Usman jadi presiden wisong wasai angkatan laut sampai hampir benua benua Eropa gulung tikar pitulungnya Gusti Allah nyolok moto saking meniri orang Islam sayang orang Islam mari kuekir-kiran perang padu islami sampai saat ini kuek apa antaranya Iran karu Pakistan wis ancaman kuek apa ada Irak delok bom boman padu islami gara-gara CJ golongan ada yang Sunni ada mana yang golongan Syiah ada popo ini ada Indonesia hati-hati zaman tugas saya ini paham-paham pertentangan itu mulai melebu ada radio-radio ada Pulau Jawa sayang tak ini bolak-balik radio masjid aging masjid agung surabaya radio ini paham-paham sunanderajat kakun nutupi lho radio-radio yang simpang syurga karu-karu yang isi ngaram tahlilan ngaram selamatan ngaram tibaan mbuk ya jodit tumpang soalnya podor rugi ini wong gresik bengok-bengok gak iso menguragi masjid agung tatapan radio persada radio persada sudah 10 tahun lebih paget 97,2 ditumpangi masjid agung wong surabaya bengok-bengok gara-gara gak iso ngerungok no sampai saiki ngaji sawan diputer oleh masjid kembang kuning merko pegel masjid agung surabaya yang paling gede numpangi radio ini sampai ngaji nopondok ini tak kandani gak gelem ngeringek no ngelaksin rugi wong islam diwe perang antara masjid agung surabaya dengan masjid pertertua yaitu masjid sunand riajat masjid masjid tua disitilah wali songobian berjuang nagomo disitilah sayang radio ini tatap tatapan karena masjid agung yang dianyar yang dirintis Pak gubernur mbok iya wong surabaya ayo pindah radio ini ojono 97,2 muda diguyo kocing dah rungokno soal ini pusat agomo islam 60 jawa yana saman lunggo ini 500 tahun yang lalu sunan ngampel sunan bonang sunan derajat sunan kalijogo berjuang nagomo di tempat ini setengah sakit wongkang bodo rugi rugi kapih nolongso nolongso kapih misun akhirat nolongso laupo yo aku biar ngak melok agomo islam sing wiritani la ilaha ilallah syahidallah annahu la ilaha ilahu sing wong-wong nalikannya bebarengan mocha la ilaha ilallah diharani tahlilan diperintai gusti Allah ada yang pirang ayat Al-Quran manik gak gelem la ilaha ilallah bisa akhirat nolongso gandul ini ceklan agomo tapi orang ditompo bukos yang dikiyakinan ada pengiran manes sa'lianing Allah wabas syir kul lasayin ah wabas syaroh lan bebungah soba Allah wabas syaroh lan bebungah Allah kul lasayin sekabeng swici wici wabas syaroh kul lasayin aksam kang agai bagus soba kul lasayin biljan nanti kelawan bakal melebu suargo kustyalonganda ini gak peduli sopoy sing kelakuannya apik bakal melebu suargo senajan kelakuannya apik ini gak agomo islam yuk raiso aku undang-undang gak kena dinyang giloh repoti kadang-kadang genis sungkan lansak no ono kelakuannya apik toko kromoni apik tapi sayang agomo neka islam agomo hindu agomo butuh kasihan genis misal ngandani nyindir kaya ngeki soal gelem nompoyo monggo gak gelem gak opo pok iku asasi sampean sendiri ngek gandani go gini dipisah ya gusti Allah bisa na akhirat kone kolo tak kone ngandani koko gak gelem wisk kola kandani gusti lewat radio tapi gak dirungok no kurang ben-ben lewat televisi televisi ini durung mari nah ya televisi ini meh mari saya semua dirintis rentek 1 miliar sama nurun piram bisa itu duwi ini gini nuku soal apa gak pantas cah ini pondok gak duwi televisi mongso televisi kedui wong sing bongso jengking jengking camur matang matang gak karuan itu pondok harus punya televisi sing betul betul podo karo tv tv sing gede gede yuk soal izin besok ayo saya mulai toto toto yuk kadeng bisok dipersulit oleh pemerintah izin televisi sampai niki wong 10 ewu sapondok ini bisok metu yuk wong sitok enggak 10 edang cik gati status ewu buntunan pesarian itu wis gak usah pesarian pesarian soal apa pesarian itu bian itu gane bis bis aku sing mati matian berjuang aku hilang itu wis nomor tajung kodok buntunan yang pemerintah gak ngamai izin soal duit tak kai jaluk piro pemerintah tapi ujung nanti gak jika izin maksudnya televisi repondok kp dipersulit izin malu sampai aku tuturun tangan saya widok medun kp rendalan nang sakit ewu nang sakit ewu dan rame ini baru itulah namanya unjuk rasa besar-besaran ini pondok pesantren turun tangan pemerintah ayo izin televisi ini pondok nang ditoto 3i aku gelembayar podok karo mereka jangan dikara pondok kau sambayar pondok di duit anda aduk ada tak tak dikara prabong itu waman arofah waman utai safane wau arofah iku waruh subaman alloh ing gustia alloh allishon halik murni safane wong sing teman-teman ngerti siapa Tuhan gustia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh liatnya kaya apa, liat ngaji kaya sampai ini kini gak ngaji gak kira iso mesti ngaji mendingan kadang-kadang saya gak iso kok diulangi, diulangi saya mulai tak kong ngeras pondok ini soalnya kenakalan di Surabaya gak karu-karuan kenakalan di Tuban, Bujonegoro, Lamongan, Gersik gak kena di toleransi saya pondok mulai tak kong ngeras khususnya HP-HP soalnya apa roto-roto HP itu pacaran siang dan malam ayo gak peduli anaknya sopoh kadeh nggo HP terampas soalnya takkan seadok keras apa sebabnya suka kegak ketularan soalnya pondok ini keserobotan jari nih wih dijoko sekeserobotan cawidok ayo lanang barang nakal nok kutok kita ini temenan ojok-sodok kering lho seki soalnya apa jaman ini jaman bujat kak karuan pondok gak dikeringi aku di pisah pak ini jadi pak anak kulon nari saman kurang kering wih sakeh bapak saman misoi aku gara-gara aku kurang kering rincawido-wido pulak balik pisah bapak ini wih saya tak praktek no sodok kering mojok nyala naku lho sing ngongkon bapak sampean jari ini aku kurang kering saya sodok kering cik dadi wong ngapik soalnya sama calon-calon pimpinan sa indonesia ya sampean kbiki ini kat dunung malu eh seru nguh waman arofallah khalisan fa'ato'amu kemanut mandu ing Allah najamu kebakal selamat so waman wamanutaisa panu arofah iku ngawru iman asyaitona ing syaitan fa'ato'amu mongko nentang sopaman duing syaitan nturakani maksiatu nentang salimah mongko selamat sopaman saman ngaji ini cik ngerti nik gusti Allah iku nugasno syaitan-syaitan sing semrawut gak karuan isong gudu saman melalui rohani rohani sampean melalui napsu-napsu yang ada di dalam jantung sampean saman ini nuruti syaitan hujat larat gak karuan saman ini saman gak nurut syaitan selamat sampe gusti Allah lusing ngendiko lajakan syaitan ini kula napsu-napsu-napsu wais akeh kurang akeh wais enak-kurang-enak kurang-kurang-kurang tapi bulat-balik tak cerita no tanpa napsu awak gak iso urib tanpa syaitan napsu gak iso gerak repoti maju kenek mundur kenek tapi jadi turuti samana nuruti-nuruti akal-akal-akal akal disetir molekat samana nuruti akal suwargo panggo nani waman arof al-haqqa waman utahis apa nih wong arof ayku ngawar wiman al-haqqa yang gak beneran gak beneran sopani wong seng ngerti oh iki bener dari mana tau koran seng andani kanji nabi seng nyeritani liwat pengaji goyang ini iki oh iki bener iki salah iki dalan suwargo iki dalan rokok iki ganjaran iki dosok pertambah amokomandut sopamandu yang hak aminamu kau bakal aman sopaman ini saman saiki gelem ngaji terus dikandani oh iki seng bener iki seng salah saman nurut saman bakal selamat sampe besok no akhirat aman gak bakal melepun rokok wamanu taisa banu arof ayu ngawar wiman al-bahtila yang barang salah fatako mongko ngedoy iman lu ing batil faza mongko bejo sokoman saya iki saman dikandani rungokno lanang-lanang iku camur wedo'i iki gak tepak lu iki melanggar agomo gusti Allah ngelarang agomo ngelarang ojo parek parek ini saman kepingin dati wong bejo mbisono akhirati ini masih dikandani bentinokoyong ini iki tapi ini gak dituruti yoseji ceritani waman arofa syaitan waman utaisa banu arof ayu ngawuriman asyaitan wadunia yang syaitan landunya sumarofa domo kari-kari buangman huma yang syaitan landunya saidamu ngebejo sokoman ini cocok kalau ceritani saya tak cerita menungso gak iso jadi penduduk suargo ini gak di uji medun rindunya lulus suargo gak lulus neroko tapi menungso gak mungkin iso urip ono ing dunya ke menungso makhluknya gusti Allah yang paling alus luwih alus diwang jin setan lan molekat kepeksa menungso ujian no alam dunya tiga no wadah disik jin nge awak bodi nah bodi gak iso urip ini gak digerak no napsu 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 gak iso gerak ini gak digerak no setan setan menungso urip ono ingjiru ini awak ini ngurusin dunya napsu 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 berarti tadi boloni setan rokok pangguna ini ini menungso pengen selamat mengerti ya lo menungso sama ono ingjiru ini awak sehingga iso urip tanpa napsu gak iso gerak tanpa setan sumarofa itu ojo nuruti itu ojo mendino ngurusi kepentingannya awak kepentingannya awak awak itu ini mati apa dibuat gak digawa kelambini api kurang api makan enak kurang enak omay api kurang api ayo guna duit aja kurang api pangkatnya dur kurang dur kabe kepentingannya napsu 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 itu boloni setan saman bakal dati orang ciloko ini kepengen gak ciloko ngerti ya lo saman saiki lungo kulaan dikawani modal sing diharani umur tukok no saakeake ganjaran ganjaran ojo ngurusin dunya untuknya mati gak digawa ayo dunya gunak no kanggun dolek ganjaran saakeake ganjaran paling ngakeh gak no ngungkuli lo zikir balik manila ilaha ilallah sedekah-sedekah wis ini kepengen saman jati wong bejom bisa no akhir hati bejom dunya pirang di no pedida-pedidinya lo jati bupati entek duit sampe atus-atusan miliat bodoh banget tadi bupati me limang tahun maring gebelak beleng kececeng-kececeng lu ya apik duit digunak no kanggu ibadah ibadah-ibadah waman utai saman al-rufaih ngawuriman al-akhirat yang akhirat suma tolaba banjir dolek manton yang akhirat dudia mokot yang paringi pitudo sopaman saman tak kandani tujuan saman ke akhirat misalnya di no kiamat langit-langit remek rempu bintang-bintang bertaburan acur mumur gak karuan disitulah saman meninggalkan alam dunyo alam gubur saman pindarin alam akhirat di no alam akhirat saman bakal urip bermilyat-milyat tahun ono suwargo utawan rokok di saman tak kandani di dalan suwargo lu terus gelem dolek dalan suwargo contohnya gelem ngaji kayak gini kio bakal boleh pitudo sampeyan tapi di saman sekolah winyono nolongso bapaknya gak karem pak anakku lu badik pulau pondok nombotan gelem pulau ditantang gak karuan lu pun kelas pintan pun metu SMA negeri bihan sekolah ya ini SD SMP negeri terus SMA negeri pak sekolah negeri terus lu pak anakku lu kok dadaan nantang kulo ngotoniko pun kena narkopata setengah iyo pak repote sampeyan kok bian anak saman sekolah ibtidaiyah sanawiyah aliyah pak masih gak duwe ijasa negeri saya bisa dipraktek gak bisa dilakoni apa mana di ijasa negeri dipondok gak bisa melokkulo lewali bengkong sampai gak iso sampai ngaji kini benesok ya gak iso pak terus kayak nopo saman gebui sampe mati mak mani mani itu loh hati hati nyekolah no ini kapani sekolah SD SMP SMA harus dati pegai negeri ini gak dati membuat ngerakal lo Tegal tapi bujo bujo ini sampeyan ibtidaiyah sanawiyah aliyah upamanya dati pegai negeri masya Allah mulia ini setengah mati pegai negeri pinter ngaji gak dati pegai negeri iso mimpin tahlilan sholawatan selamatan iso ngge TPG iso ngge madrasah iso ngge masjid langgar orang tua ini tak ganda ini gak percaya masih nopo andok ya oleh ijasa padahal ijasa wong sekolah no Surabaya di jasa negeri wainallah asa temening gusti Allah iku yah di parinpidudu sopoh Allah man ing wong yasa u kang kerso sopoh Allah gusti Allah barang parin bakal parinpidudu marang sopoh yang di kersak no mungkan jenabi sendiri tau diwoleh no gusti Allah na'al qur'ane muhammad inna kalan tahdi man ahambabta awamu gak bakal iso parinpidudu marang wong sing pok senengi pok senengi pok senengi walakinallah yah di mayuri tapi gusti Allah sing bakal parinpidudu sopoh yang di kersak no karbih kanji nabi supoh yang oleh pidudu pamani sing dihari abu lahap iku sing bandani kanji nabi awi cilik sing dana ni kanji nabi awi cilik jeneng abu lahap gagal matiye sampe mati kapir abu Jeghal nge belak beleng ngecececeng ngecececeng abu supian lumayan checi roto-roto kakan kaman paman yang keluargane kanji nabi aga sing gak nurut mi kanji nabi itu kanji nabi ngapamane sampeyan juga kaget itu samaan besok yang ngapain pendidikan dialang-alangi dulur sampeyan, kakak sampeyan, paman sampeyan, iku kaya kancing nabi tapi ngapain yang ngerewangi sampeyan, teka diwi-dwi walakin Allah Yahdi Mayasa mungkin ada yang di pondok gitu loh, sing ngerewangi teka gak kenyono-nyono emorah-moro teka nurkonjin ngerewangi jempalian emorah berugalan teka mana iku, teka mana iki sing ngerewangi pondok iki malak sing gak kenyono-nyono gak tak nyono-nyono sepanyono karyawan isu ngai masjid kaya mengkini api ilo, kaya masjid suargoi ukir-ukiran gak karuan gak percaya ni singgawi iki karyawan singgak duwe pengalaman mau nyatani isu ngani jadi tulisannya kenceng-kenceng gak masing bengkong iki teka diwi-dwi duwee ya teka diwi-dwi sampe tak kandani iki lo saiki tembus rini iki iki tak parah ni aku lu ngorono jamannya kau mbak ibu eh tak nyang sapi romang ngapi tak bayar cik iso tembus rini gak oleh dadaan sak minggu kepungkur wongi teka gak kenek gak pokoknya pak aku mulai kudunggawa duwe gak kenek gak nanyang sodok murah diwenak noloh misuk pondoknya mada bereni mada beren masjid di hampir tanahnya wis di tuku us tak bayari lumayan dipandu pondok wedok lana gak bantu waku sing rokok tuku iku pondok wedok bantu pondok lana gak bantu lumayan wedok-wedok belum bantu misuk di tumpaan sama melbus warga lana gak melok numpak kalau lana gak bantu kok asing wedok asing bantu pondok wedok tapi sayang wis kadung jeding mari ya apa-apa mari kapan wudum berbeki aku ngaji ayo nik ngaji kapan awal aku ngaji ya adus nak kono oleh tapi meneng janggemi mojot janggemi diplaster nik biar biar ojo banget banget kerece 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 ujok biar biar berbeki ngaji melebur radio di rongok no sandunya ini akuis mari ngaji sak karpi buasaman jempalian ya wis tapi way ngaji wedok-wedok nik adus ojo ojo ada bengak-bengok colok-colok kancar sabune sabune kok ngerti ya kok ngerti ya sama jalan gini biar jedingnya nak pinggir gini wiskadung mari wedok buta jeding sak muna agai kurang agak 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 kurang agak banyak ngising buareng ngerepoti jam itu ngising semuanya ngedau itu tak lono jam telu tidur bersama yes gak apa-apa lah yes tambah gedim besok sampai di pangku madrasah di pangku pesarian di pangku masjid itu tengah-tengah ya jaros emang ngewotongan gak kerasan ya ngawih ngal siji ngal siji eh seru makno dawih gusti Allah ini tak kondimu sampai hilang wa inna Allah yahdi mayyasa wa ilaih ilaih maring Allah tukla bunak dan balik akan sopoh shiro kapeh samain kapeh besok bakal balik marah Allah Qur'an lu singen diko asali samain toko Allah besok akan kembali ke Allah syarat esok kembali ke Allah kutu resik teko doso doso sampane wong besok kateh abeh balik ring gusti Allah kotor jibrat doso jok nyalah noleh dihubung nok neroko kanku ngeresii sambyan songo macem-macem yang doso kong menungso asali bahan bakan itu roh milik gusti Allah akan bisa kembali ke Allah yang benar adam menungso menungso gusti Allah ngendiko idhaka nalikane ono sopoh Allah yukot takafala teman-teman nanggung sopoh Allah laka marangsir berrizki kelawan ekonomi gusti Allah ngendiko no al-Qur'an lu gusti Allah gae menungso gusti Allah siap nguwai sandang pangan menungso begitulah jari no al-Qur'an tapi ini gusti Allah gaetahu siap ngelepuk sama ring suwargo ini suwargo ngelepuk tapi ini sandang pangan gusti Allah ngemai katanya jauh diayang-ayangane diwe lanang-lanang rungokno dikandani jauh diayang-ayangane diwe lho misun yang berjuang nagumo masih kini kere makan bk iso jaman mondok kaya sampean bk ngerasa nge-rasak no sepeda montor sepeda hontel begandui oh nyatani saya kita kodewi-dewi kok sampai dati masjid sampai ini gede ini duro madrasah sampai membangun balapan kak karuan nanai nuku-nuku kiwoteng ini pondok didul sedoyok ikulah keanehan gusti Allah urusan ekonomi gusti Allah yang nanggung ojo kuatir pak imami ikhtimamika lima adha fatuluh timamika utawi suwene konsentrasi shirok iku lima adha kanggoopo sama anak petentang petentang dolek dunyobrono apa dikawai apa wong mati ya gak dikawai kocowo sing suge-suge duit bian sekolah ya gak dikawai sing dati pegai negeri wis pensiun gak dikawai kini gak dati pegai negeri pensiun di gunung sak munambah siapa sing amai ya gusti Allah karik ngeruk woy ini loh kanggoopo dikeruk gindandani pondok wosak mulakai korangopo aja petentang petentang memikirno urusan donyondonya mati katikawa saya mikirno suwesan urib bermilyat-milyat tahun suargo ikulah baru namanya samani sunggunano utak sing urib waitha kanal kholf minallah falmukhlu limadha waitha kanalikani ono paal kholf apa gantini ku minallah sangguk Allah gusti Allah janji ini saman gelom sedekah bakal dipuales tumpang tindih kakaruan bahkan sedekah sewu diganti sampai juta-jutaan sampai saman gak percaya gusti Allah gusti Allah sehingga ini gusti Allah ngendih koko yang ngono falbukhlu tapi medit ikulimanda kan gua apa duit kau diiman-iman semua itu waktu ini saman gunakno kan gua ngaji ganjaran kakaruan waktu dibuak-buak kan gua ngobrol kakaruan kita ini temenan modal saman yang paling larang umur jangan dibuang-buang untuk kepentingan dunia yang mati katika bisa nanti duit gunakno kanku jariah jariah gusti Allah janji bisano akhirat bakal sampai anti wales saka-saka apa diiman-iman oke lu mati duit katikawa pulak-balik ada nge-dok tuwek ada kakaruan 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 umur sekitar pitong pulau lima agar ini laporan tentang dunia tegali ombo kalungnya itu loh gua dini setengah mati iya-ya wistuwek umur semenik apa mikir tegalombo tak tako ini jariah gaandu ya anak paling paling mati di kurang rongdino dan iya di kalungnya yang gede-gede itu ada semen ada langgar ada masjid bisa sama tingkrang suarga barat widodoro masjid bingung karpet dewi waidhahkan analikannya ada iblis aduh wallah iku mungsoy gusti allah falkhoflatu utawi ngelali kulimadha korona sama dikandani babonani setan iblis 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 itu babonani setan kakaruan jauh krak medun rongdino ini sampean dikandani al-qur'an ini sama menuruti setan setan nafsu napsu gak karuan saman bakal jadi mungsoy gusti allah gak bakal jadi busu wargo nerokok pangguran sampean tapi kenapa dikandani gak dirungu mungsoy yang ngurusin nafsu wai apelah opo apelah opo ayo saman kapeh urep sepisan kanggum berjuang nagomoyo lewat pendidikan pendidikan dimana-mana yang simbule ibtidaiyah sanawiyah aliyah atau yang paling penting TPG sampai dilalek wai 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 kanat nalikane al-oku batu apa siksaan-siksaan binari iku kelawan rokok istirahat itu atau istirahat iku ni mada kan sebelah balik tak ceritani suwargo gak gelem dileponi wonggo dosok sama nampirin suwargo nampirin suwargo nyalahan dihubung dan merokok padahal gusti Allah janji sakbir rakai dosok sampai di sepura di sepura di sepura sampai di koordinir lewat tahlilan lewat istirah sampai di sepura 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 dari sepura di sepura di sepura yang sampai di sepura di sepura di sepura termasuk ini cokl di sepura di sepura di sepura di sepura janjinya gusti Allah sapi raka itu so sampian di sepura sedoyo lantar macarabi firli wali-wali daya amin so enak-enak loh sampian mending nyabrang rokok kade gantui kendaraan jangan coba-coba sama ngelangi ya untar lu lah gedi temen sampean nah kendaraannya apa ya iku keapian-keapian ganjaran-ganjaran termasuk ngaji yang paling gede kendaraan amal jariah amal jariah wajahkanan alikani ono posawabullah ganjarani alo aljana iku suargo fal maksiatif ngelaku nih doso iku lima kanggo po bentinos dikandani sampean ini omah sampean ini suargo duwur nanti suargo gomantung agak sa iti ganjaran sing saman gowo toko alam dunya laku saman sembrono dunya itu omah sampean mati ganti gowo omah saman ini us malbu suargo masih jauh ngerti ya samaring suargo bakal nyabrang rokok rokok ke miliatan kilo aduhi laku kejemgak karuan ngurusin dunya apelopo 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 ayo nantotototo dolek sanggulnya kanggo omah sampean salawasi mana suargo waidah kanan alikani ono kulusai inopo sekabeng suwiji-wiji bikodohi iku sepep putusan yang sun Allah tapi ngerti ya kabai itu mergap putusannya Gusti Allah bejo-bejo ini wong Jawa kira-kira putusan calon suargo bejo-bejo ciloko-ciloko ini wong Jepang iku kira-kira putusan bakal melepun rokok loh nah enak sampean yang paling ngapik tandingannya orang-orang jadi santri pondok kong ngaji kong ngapa jajal sampean jadi anak anji nangurip RRT jadi apa lakangcana nasu mudi nong gak ngerti doso gak ngerti ganjaran gak ngerti suargo gak ngerti merokok tapi kambai keputusan Gusti Allah hal jajal sampe ngersuloh iku limadah kan gue apa gue gak usah katik ngeresuloh ngapai putusan Gusti Allah ayo ditompo karo legane ngati apa pepari Gusti Allah ini diputusi sampe loro ngerti ini saman tompo karo legane ngati Gusti Allah bakal paring ganjaran gak karuan tapi ini saman ngeresuloh podo karo nantang pangeran gimana putusannya Gusti Allah ini diseleksi putusan paling api gak ngungkuli sampean gak tau daftar bien ring Gusti Allah moro-moro jadi bocah pondok penesok gelam ngaji gelam sekolah gelam ngelakuin api 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 putusan saman tomo mbak apanya syukuri matur kasun Gusti dening nopo kalo sampe ngelahir no dadi bocah pondok upamane kalo anak anci noten RR tingriko dadi nopo nasib golo lak calon rokok mergok gak ngerti ganjaran gak ngerti doso terus sedawa Gusti Allah likaila tak suwala mafatakum walatafrohum ima atakum likaila tak saw tak su tak saw supaya orang bodoh susah orang bodoh nolongso susah susah tanyusah mo alama ingat asik dunya bruno fatah kangsir no pemakum ing siro kabeh nik kabeh Gusti Allah sing noto ya jadi ngeresulah putusannya koyang ngono koyang pemaneh Gusti Allah ngeresak mo kino sing kak mentolo cah uang tuban ibu pesen ring bojone kang anakku bisok samban pindah mondok ring sunanderajat ya kang ibu mari pesen koyang ngono dadaan ibu kecelakaan mati bapak kondo aku pak kopor ibu tak dereng mati pesen santan kulo anak kaya mondok pondok sunanderajat ini takkan dhani mati kuputusannya Gusti aneh terus gak kene dinyang ibu kasek nom koyang pemaneh wayay mati kata ceritani ceritani malek gak ngersul anak dipindah hari ini ikulah wong calon yang ngapik ngonego kaya apa mampi mati nang pesen anak sekolah kong mondok ring sunanderajat kong pindah hari padahal saya tengah tengah sekolah di tingkat kelas SM anan jajal keumah calon wong oparani ciloko anak malak kong pindah mp tuban kono soal apa mondok sakjam iku ganjar rane podok karu wiritan setahun labak ibu mati sehingga ngongkon mondok mau ibu ibu ganjaran gak karuan ganjaran ngongkon podok karung lakoni itu calon wong hebat wong bejom calon suargo yang gak umpakat gede ganjaran wong api mati kok wasiat padahal gak lorok gak apa kang anakku sama pindah pondok sunanderajat kan hebat panok pondok oleh ganjaran yang ibu mati ikut calon yang bejok yang menukul tanda tanda ini kuala lantaf rohu ojo podo ojo podo ojo podo ojo podo ojo podo bunga bunga siro kabeh bima kelawan dunyo bruno atah kang paring allah kumpeng siro kabeh eh ojo sama lekek lekek gak karuan gara gara sampean oleh dunyo bruno mati gak digowo buat apa dipangani gak ngentek no sama ini sebungah nalikani oleh ganjaran gak karuan digomati meleburing suar golak ngono ditani temenan ojo sampe dilalek no bejok bejok sampean sampean kabeh bejok bejok menungso sampean kabeh oh ya apa kerasa no pondok wallah saya gusti Allah ikul ayo kibu ora seneng so Allah ora seneng kula muhtali niska pewong kang sombong fakhuren kang gumedi wajud ya fakhurn banget sombong gusti Allah giyak gedugo ini ono peteta petiti kayak iblis sombong kayak sana bener diwi ikul gusti Allah gak gedugo sampe pintu gerbang suargo pintu gerbang suargo ditulis apa anti haramun ala kulimu takabirin suargo awak muharam kanggu sekapi wong sombong tapi sombong dosa paling gede sombong pinter diwi dikdoy gak ngalah hati hati pencak pencak sana wong disadui wong mulai temuk iblis gusti Allah gak gedugo sampe dicap wong sombong korai som luk suargo pukul 5 indonesia barat informasi waktu ini ini teman aja dilalek no kona sama meda itu kita mulai rengomai petita petita dan ujarah seperti fitru alfi 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 dan herbal herbal pilihan lain lana lana dirung no dikandani aja dilalek no iblis siwas ales apa pensiunan kia ini molekat molekat azazil kesombong disot dan dud oh cuman sampai kia ini mulai kebelak gara gara sombong kia ini menung gara 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 sombong dah ganti soal jawab saya mau tanya apakah sebabnya sehingga islam itu pecah menjadi beberapa golongan mari cerita seperti NO Muhammadiyah Ahmadiyah dan yang lain-lainnya dan diantara golongan itu mana yang paling benar kbku ngaku benar sehingg benar jari nikanya nabi golongan sehingg ahlus sunnah wal jamaah gelap mengikuti ajaran-ajaran kanjeng nabi dan ajaran sohabat sohabat kanjeng nabi kanjeng nabi lakab ngaku di golongan ahlus sunnah wal jamaah lah tandanya ahlus sunnah wal jamaah itu apa mengikuti ajaran kanjeng nabi kur'an hadisi lakab mengikuti ajaran sohabat kanjeng nabi sohabat itu yang menulis Al-Quran sohabat itu yang menulis hadis sohabat itu yang meneliti kalau apa pembukuan zaman kanjeng nabi ini samband menurut ajaran hadisi sohabat di akhir tidak bisa lho yang menulis hadis itu sohabat kanjeng nabi yang noto Al-Quran sampai sohabat kanjeng nabi mau cerita noyo sumber asal islam eker-ekeran lakini sakdure kanjeng nabi lahir ring alam dunya makah itu pecah dadil loruh yaitu golongan bani hasim karo golongan bani umayyah sumber itu apa mergombay kanjeng nabi abdul manap ikun dua anak paling tua jeneng abdul samas itu sumber itu apal sama ini mesti ini coro undang-undang penguoso kabah penguoso mekah mulai nabi ismail itu turun temurun lho nalikani abdul manap itu jadi penguoso anak paling tua jeneng abdul samas anak nomel jeneng hasim lho caro undang-undang sing dati penguoso penggantin abdul manap isopo medine ya abdul samas tapi mergok abdul samas juga kena diiling no gak kena dikandani seneng ane main judi mendem toa rino wengi gak mulai mulai toko germo ngandul kono ayo putusan dpr dpr jaman iku abdul samas gak iso dati penggantin abdul manap kepeksa sing dati penggantin adi abdul samas jeneng sapa hasim abdul samas nguya anak jeneng umayyah anak turun umayyah diharani bani umayyah anak turun hasim diharani bani hasim bani umayyah gak terima muring muring gak karuan apa sebab muring 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 mesti nguasani negara mekah buah pak isi abdul samas kok diganti paman isi diharani hasim ya bani hasim bani umayyah mulai kanji nabi durung lahir eker eker gak karuan kisah kudung ngerti sumber ini kisejarah kudu iso kanji nabi iku bani hasim kebapak kanji nabi abdul abdul mutalib putrani hasim kanji nabi kubani hasim tadi sing mungsoy kanji nabi itu dati nabi roto roto kubani umayyah pimpin abu sopian kanji nabi sedo diganti abu bakar bani hasim abu bakar sedo diganti umar bani hasim umar sedo diganti usman bani umayyah lah iku kudu ngerti mulai usman sedo iku mulai ke usman kustu pitong puluh tahun lue dati sing not kemantune wong ahli politik sing luar biasa jeneng marwan bin hakam iku mulai bani umayyah itu melok iku campur pumpung presiden itu bani umayyah saya enggak gubernur yang hampir menguasai tiga benua gak ada lo kerajaan ombo sampai saya ngungkuli jaman saya dina usman dati presiden hampir menguasai tiga benua asia afrika sebagian eropa gubernur gubernur diganti teko bani umayyah pimpin muawiyah lagara gara kb gubernur teko bani umayyah bani umayyah bani umayyah bareng usman sedo diganti say dina ali bani asim maneh gubernur gubernur sehing teko bani umayyah mulai gak nurut dipimpin muawiyah akibatnya mulailah terjadi peperangan perang sifin islam perang podo islami perang jamal islam podo islami gara 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 apa yuk gara 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 ini pusat roh ini kebayangani asali islami kumungso karo wong wong kapir kapir zaman itu berjuang pakai perang jajik pakai pendidikan mulailah perang podo islami sampai anak turun kanjeng nabi anak turun kanjeng nabi di pantai habis peristiwa karbal yang banti anak ia yajid pimpinan adanya yajid aras arasan mergok yajid itu yang mimpin pembantayan anak turun kanjeng sayidinal khasan diracun mati sayidinal khusen diketok gulune nah ini umayyah itu saking geding nabi ini sayidina mangkel setengah mati sayidina akan gusti kanjeng nabi ya gara-gara itulah sampai kaya 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 sayidina mergok mangkel mereka anak turun bani asim tapi orang caranya dewek cah kok kaya 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 ayo sama wanir yang pak guru ngomong wang kaya 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 user kaya 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 makyai guruku Pak kaya pak jua indipinkon pak jua indipon grund kia itu masing tuh mbah Abu Bakrin ngendiko anekmu nikola Muhammad ngendik Muhammad ngomong Muhammad ngomong lagak pantes itu asal usulnya mergawis geteng saat durungnya kanya Nabi lahir tapi dengan gegeran itu akibatnya anak turunnya kanya Nabi melarikan diri melebu pulau Jawa wesh jadi ikulah sumberi asal eker-ekeran mulai teka Bani Umayyah, Bani Asimau ini diantara cerita loh cerita lio seake ini saya mempunyai dua orang tua tapi yang bapak saya itu sering keluar malam bapak saya keluar malam itu pamitnya mau bekerja, tapi gak taunya bapak saya bermain perempuan tulisannya tulisan wedok ketawa tulisan wedok ibu dan bapak saya itu tidak akor apa yang harus saya lakukan biar bapak saya sadar sekian terima kasih ya ilmu seorang yang tidak akan diri diantara tidak akan diantara ini mumpul fatih diantara ya Allah muka-muka bapakku saya kelakuan mojo fatihamane soalnya apa ibu gak akun bagi bapak ibu dicap gak bisa melebus suarga hati-hati loh ini yang lanang sampai manggil yang ibu orang bisa melebus suarga salahnya karena tadi orang wedok tapi wani rabi kudu wani ngingoni di wang lanang rabi gak ngingoni di jadikan sam gak bisa melebus suarga tugas sampai anak pondok dongak noyo bapak eh dongak noyo ibu eh ini maris bayang mojo fatihamane saya di pingpitu jumlah eh penualan dolin dongak no bapak eh Allah muka-muka bapakku lo gak keluyuran di daluh mojo fatihamane penualan dolin dong ya Allah muka-muka ibu cia api kelakuan nih mau mengapa anak perempuan zaman sekarang Tidak memiliki Rasa malu Iya Apakah Ini menandakan Kiamat Sudah dekat Kiamat sudah dekat Kapan ya Babikulah Roto-roto Anak wedok dipondok Soalnya apa Nak kutoh itu Roto-roto pake Ini gak karuan Jajal tak pake Ini buca wedok Diwasi Gak pantas Gak diwasi Mani-mani Iya Lah sebab itu Nak pondok itu Aman Aman Supaya cek itu izin Ini bisa kadang gak nanti izin kok Wedok-wedok Masih lanang tambah temen Gak karuan podoai Supaya anak-anaknya gak nakal Gak nakal Gak nakal Dipondok Nopondok itu aman Bentri Gemberutuk Suroboyo Anaknya saya mulai dipondok Sekolah anak-anaknya Surabaya Gara-gara kenakalan Kenakalan remaja Akibatnya Pondok gak kamut Gak karuan Agai Gara-gara Kutoh kenakalan Gak karuan Nah ini Supaya cek itu Dati apik Ojalali Istiwasah Dengan susunan Kata-kata Salawat Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammad Jadi ini kenakalan Gak karuan Ini malam Jum'ah Saman istiwasah Bucap Pondok ticap Bebarengan Dikir Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammad Pengsew Menguap Sinar putih Kesedot Wawang Saan dindi Iso Dati Kelakuannya Apa Sejik Karu Penyakit Weren gak Karuan Wes Iwa-iwa Nosgoro Gak Nolai Saman istiwasah Dengan Susunan Kata-katanya Salallahu Ala Muhammad Salallahu Ala Muhammad Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammad Yuka Pondok Tok Yuka Beng Tiso Iku Sono Keseimbangannya Saman Tugasin Nggak Ngo 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 Durung Saya Sebenarnya Sangat Tersiksa Waduh Sopo Sangat Tersiksa Dengan Keadaan Hati Ini Yang Pernah Dendam Karena Suami Saya Selinggul Kok Suami Saya Ini Bucai Sintai Kan Suami Tau Dibujuy Kira 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 Saya Saya Sebenarnya Sangat Tersiksa Dengan Keadaan Hati Ini Yang Pernah Dendam Karena Suami Saya Selinggul Ini Saya Dendam Tidak Bisa Melebus Warga Kira 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 seneng ojo dirabi tapi dawe koran langsung masnah lho bujo samanlah naik paling saatik loro utawa telu utawa papat negak mampu baru siji koran iku nge-saman kadang salahnya kadang tadi nge-saman wedok upamane bujo saman rabimane saman gak terima gak bisa melebus warga sampean koran yang dikau lho hati-hati tapi orang langwani rabimane kudwani nge-ngoni gak nama nukok nuklambi datang saman dendam awas dendam itu tadi sinar merah itu ada saman bisok nendiana anggel tadi orang ngapik kelakuan ini bukan nabi sendiri begitu itu itu undang-undang ngomong tapi nih rabimane telu keleleran tanggung jawab yang langang gak karu-karuan bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa sakit hati ini awas nih gak bisa hilang gak bisa melebus warga sampean dan dendam ini ini apa ini ini ya saya balik mana caranya ngilang no dendam hati itu gampang sekali ya itu pakai guna no pernapasan pernapasan ini kaya apa zikir Allah Allah tak paling cepat kulua lo ahad ayo saman moco kulua lo ahad benping telu moto direm no tarik nafas panjang seru tikarani nyeterek awae dengan sinar putih kulua iku sinari putih nih sama kena sinar putih kemalik ikhlas gak karuan itu sampai jari surat ikhlas soalnya nih sama dendam iku ancamane oraiso melebihi suargo merokok panggungan sampean wong sing ikhlas iku suargo panggungan nih waktu paling mandi mari sembahyang isa sopoh sing dendam sama ncacah lah iso moco kulua benteng telu moto direm no tarik kenapa sebanyak kaya kaya kulu sing metu jadi aura sama sedot melebuhirung melebuh paru-paru loh jadi sifat sampean hilang dewe dendam minggu ngulak moro gak dendam disedior anusin ngampe upane gak gelem gak apa-apa tapi dirembuk sing ape ojo dendam mundak merokok panggungan nih rembukan sing ape siapakah yang harus saya pilih orang yang saya cintai dan beliau juga guru saya ataukah orang yang tidak saya kenal tapi iya pilihan orang tua saya pilihan orang tua di nomor satu kan yuk iku soalnya repot itu orang tua di nomor satu ibu itu gak kena ditentang itu nentang ibu itu malah tidak karuan tapi dirembuk sing ape gobojo itu dolek sing tata kromone ape ojo ganteng nih wong ganteng biasanya iku kesenangan ini pacaran ojo sing suge duwe wong suge biasanya meletih tapi dolek sing tata kromone ape ini jelas wedok nentang ibu itu dolek bujo lanang yu dolek sing tata kromone ape iso ngajak sampe bujo gak kanggu nak nyodok lu bujo sampe kanggung bisok melebuk suargo ini sampe bujo nih bajingan tengik masih suge duwe sampe diseret melepun rokok saanak-anak sampean kumpul nak kono tapi ini sampe bujo ini tata kromone ape masih ganteng duwe duwe opomane suge duwe bakal diseret sampe melepun suargo noh ntonyo pirang binat aja ganteng saman cinta itu paling ronggulan ganteng sapal mariku wih bosen podek makan sate persis kaya nih kepengen makan sate tadi poso-poso pisan wak ente loro wena setengah mati ente limose wena ente sepuloh mulai kelengger ente rongbuloh muta-muta cinta yung unu podo hai katanya aja temen-temen cinta-cintama dirapi ronggulan ini bosen lakarik tanggung jawab kaya suami istri bertanggung jawab kaya anak mik bapak persis begitulah cintai paling ronggulan miskarek tanggung jawab abah kulo menderek tanggung jawab seumpami wanten tiang jalar kalian istri sampun wanten rencanan nikah tapi tiba-tiba di tengah perjalanan tiang sing jalar ngopo bayi dicegah kalian gurune amergi cek ngerencangi bantu bantu pondok rien sing kulotang letakkan jalan ngopo ingkang leres sing kedah dipendet supados sedanten pihak nikurido loh ya akal digunakno seiki sing manfaatiku sing di aneh kira-kira yang manfaatnya pondok masya Allah pondok setah sakjam ganjarani podokar wiritan setahun bapak ibu ime lo oleh ganjarani ojo ngayel kesusuti kawikno anak ibu ime lo di umur 16 tahun lagi sekolah disik cek pinter jadi akal digunakno api ee kaya opo bolak-balik latak kandani agama iku noto api ee kaya opo seji wang iji seji gak podoh masih ngerti seapa yuk sampeyan dewe sing say dos pundi mga gito iki sampai urip ee kaya opo sialawas yuk suargo utawa roko laki roko nika laki roko nisu dadekno dalan suargo ya monggo laki roko gara eker ekeran ngarai dalan roko ojo diterusno singroh sampeyan dewe gak usah tak dalili mergok CJD so CJ coro weh seginiki gak usah dianu diangan dewe-angan dewe-dwe rungokno tak gandani bolak-balik pingsek ke teluruh Gusti Allah ngendikono Al-Qur'an nih hafala ta'kilun hafala ta'kilun menungso kontaknya akal gunakno kanggu mikir ojo pelongak-pelongok eh waktunya habis kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh